Mereka akan menargetkan menjadi pengelola terminal mobil terbesar kelima di dunia Oke, gitu Jujur ya, saya baru tau loh kalau ternyata Kalau untuk ekspor-impor itu terbesar untuk kendaraannya Paling besar itu di Tanjung Puri, jujur gue, jujur gue baru tau Dan dia targetin di tahun 2022 Berarti 2 tahun lagi dong Sebentar loh itu Itulah, makanya mereka baru IPO di 2018 Terima kasih telah menonton Nah, di tanggal 25 November 2020 hari ini kita bakal beda emiten ya Kita masuk di beda emiten Dan kalau kita lihat Bro Gilbert sudah siap dengan file-file atau info-info Yang bakal di-sharing kepada kita Sobat Investor Tentang suatu emiten Yaitu IPCC Atau Indonesia Kendaraan Terminal TBK Nah, buat Sobat Investor yang punya portfolio-nya Atau yang pengen tau bagaimana sih perkembangan IPCC ini Atau yang mengulik Masih bingung IPCC ini sebenarnya perusahaan yang bergerak di bidang apa sih Narasinya seperti apa sih Nah, dari sini Sobat Investor bakal paham Bakal tau, bakal ngerti nanti Kondisinya seperti apa Wah, ini kayaknya cocok nih dengan karakter gue Wah, ini cocok nih buat investasi gue nih ke depannya Atau, wah ini gak cocok nih Nah, disini kita sambut Bro Gilbert Wah, bukan kita sambit ya Kita sambut Bro Gilbert Untuk IPCC-nya Bro Gilbert Boleh Bro Gilbert Silahkan langsung untuk IPCC Kita mungkin cerita sedikit ya, Drik ya Kenapa kita mau coba bergasi IPCC ini Karena IPCC ini Nanti akan ceritain sama Gilbert lah ya Tapi yang jelas dia ada hubungan dengan pelabuhan, Drik Jadi kita ngeliat Ini bukan rekomendasi Bapak Ibu ya Ini kan kita mau cari alternatif emiten yang gak pernah kita dengar Untuk tambahin wawasan Yang setingkat adalah gini Kalau ekonomi membaik Harusnya aktivitas itu akan kelihatan di pelabuhan juga, Drik Ya kan Jadi kita mau coba ngeliat Perusahaannya seperti apa Kita bahas sama-sama Dan kita harapkan Bapak Ibu juga ada pertanyaan, Drik ya Supaya Apa Kita bisa gali informasi itu sama-sama Oke, Bert Kita mulai dari Kok gak berubah? 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 Agak lebih delay disitu deh, Pak Oke, Bro Gil Selamat Bro Gil IPCC atau Indonesia Kendaraan Terminal TBK Jadi disini Tema yang kita ambil adalah Keistimewaan IPCC Nah, kenapa IPCC ini istimewa? Kita akan bahas nih Pertama kita akan mulai dari Mengenai bisnis dari si IPCC ini Jadi IPCC ini adalah Operator kendaraan terminal terbesar Dan satu-satunya di Indonesia nih Jadi kita bisa bilang bahwa Keunggulannya salah satunya adalah Dia perusahaan monopoli, Pak Dia salah satunya perusahaan ini Dia menguasai hampir semuanya ya? Hampir semuanya, yes Nah, disini dijelaskan dalam public expose-nya Bahwa dia menguasai hampir 100% Bahkan dari ekspor-import dari Kendaraan terminal itu lho, Pak Ekspor-import kendaraannya Mau hasil disini dia sebagai operator Operator pelabuhan Pelabuhan Oke Jadi kalau misalnya ada ekspor-import Entah kendaraan berupa Mobil, ataupun truk, ataupun yang Alat berat Itu harus melalui pelabuhan Tanjung Priuk Yang dikelola oleh si IPCC ini Oh, ini khusus untuk kendaraan aja? Jadi disini adalah peta dari Pelabuhan-pelabuhan yang dibawahi oleh si IPCC ini Khususnya di pelabuhan Pelindo 2 Karena dia memang Anak usaha langsung dari Pelindo 2 ini Tapi tidak menutup kemungkinan Dia bisa bekerja sama dengan Pelindo 3, Pelindo 4, dan Pelindo 1 Oke, nah disini yang pelabuhan Paling besar sebenarnya fokusnya adalah Tanjung Priuk Seperti yang kita bahas tadi Bahwa Tanjung Priuk adalah gerbang utamanya tuh Untuk segala ekspor dan import kendaraan Jadi segalanya yang akan masuk atau keluar di Indonesia Itu harus melalui Tanjung Priuk Gitu Ini ada tiga utama tadi berarti ya Ada di Tanjung Priuk, Bantan, sama Panjang Dan pelabuhan yang lain tuh ada beberapa ya Kalau kita lihat ya Total ada 12 ya Ada 12, benar Oke Nah Disini mengenai segmen bisnis dari si IPCC ini Jadi dia ada Steph Doring Atau dia dari pembongkaran dan pembuatan kargo Dari kapal ke dermaga Jadi ketika kapal sampai mereka tuh yang muat Mereka tuh yang bongkar dan bawa ke dermaga Begitupun sebaliknya Dan juga ada kargo doering Atau pemindahan dari kargo dari lapangan Jadi dari lapangan itu akan mereka angkut ke dermaga Atau sebaliknya Nah disitu juga ada receiving dan delivery Atau penerimaan dan juga pengiriman kargo Jadi bisa kita bilang sebenarnya Bisnisnya mereka yang terintegrasi Semuanya itu bisa jadi duit sebenarnya Mulai dari pemeriksaan Mulai dari pemeriksaan kargo Kan itu harus dicek dulu Dicek, diangkut Diangkut ke kapalnya Ataupun dibongkar Mereka bongkar Mereka angkut semuanya tuh Bisa dalam tanah kutip menghasilkan duit sebenarnya Dan juga selain itu ada bisnis pembantunya mereka Bisnis lainnya mereka Atau bisnis bantunya mereka Namanya value added Atau mulai dari perbaikan Pengecetan, aksesoris Ataupun kayak inspeksi Kendaraan Jadi bisa dibilang Hampir semua bisnis disana itu bisa dijadikan duit sebenarnya Itulah layanan dari si IPCC ini Oke berarti dia kalau misalnya nih Ada kargo dateng Dia yang ngurusin Dia dari nerima Terus mau pindah-pindahin kargo nya Kalau mau ke budangnya Atau sampai bongkarnya Sampai kalau misalnya ada yang rusak Atau pengenjatan juga dia juga bisa Tapi ini yang di chat sama diperbaiki Ini lebih ke arah kargo nya kan Kapalnya bisa Ini kan bisnis bantuannya bak Jadi kalau melayani Kalau misalnya ada kapal yang mau di chat Atau butuh aksesoris di kapal Atau sebagainya mereka bisa bantu Secara bisnis Bukan sesuatu yang Apa ya Sering kita dengar Tapi ini ternyata korelasinya erat ya Karena otomotif itu kalau sampai akhirnya ke konsumen Ternyata harus lewat sini dulu ternyata ya Betul Tentang yang import ya Import ya Spare part berarti dia juga ngurusin juga Semua spare part juga Oke Berarti dia ada korelasinya Amar recovery economy Daya beli masyarakat untuk otomotif Otomotif Nah seperti yang kita bilang tadi Satu keunggulannya Satu-satunya yang mengelola Mengelola kendaraan terminal Terus yang kedua Seluruh ekspor Import kendaraan di Indonesia Itu dikelola sama IPCC Karena memang harus melalui Tanjung Priok tadi Dan ekspor Import terbesar Itu melalui Tanjung Priok Dan di Di 2022 Targetnya mereka Mereka akan mengelola Lahan seluas 89 hektare Dengan kapasitas 2,1 juta kendaraan Dan ini akan Dan IPCC akan menjadi pengelola terminal mobil terbesar kelima di dunia Gitu Kalau untuk saat ini Mereka Kalau untuk di Asia Mereka baru Menjadi pengelola terbesar ketiga Di bawah Thailand Dan Singapura Jadi Singapura Thailand baru Indonesia Saat ini Dan yang ke-13 atau ke-10 di dunia saat ini Tapi di 2022 Mereka akan menargetkan menjadi Pengelola terminal mobil terbesar kelima di dunia Oke Gitu Jujur ya Saya baru tau loh Kalau ternyata Kalau untuk ekspor-impor itu terbesar Untuk kendaraan ya Paling besar itu di Tanjung Priok Jujur gue Jujur gue baru tau Dan dia targetin Di tahun 2022 Berarti 2 tahun lagi dong Sebentar loh itu Yes Oke Itulah makanya mereka baru IPO di 2018 Oke Nah disini nih Perbandingan dari Langsung dari data books ini Mengenai pelabuhan dengan nilai ekspor terbesar Di Juni 2019 Datanya sih baru sampai Juni Yang saya dapatkan Selalu melalui Tanjung Priok Yang dikelola sama si IPCC tadi Kalau yang lain ini Belum dikelola sama si IPCC ini Tanjung Perak Dumai Belawan Tanjung Emas itu bukan dibawa IPCC Bukan dibawa IPCC Tanjung Priok yang dibawa IPCC Suasta kah atau Itu saya belum tau Oke Itu saya belum tau Oke 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 Katanya disini ya Secara data menurut BPS Nilai ekspor terbesar itu ada di Tanjung Priok Oke Nah dari sini kita lihat Mengenai yang di sudut kiri Itu mengenai pendapatan laba kotor laba bersih Jadi memang dia udah bertumbuh dengan CAGR 16% Atau pertumbuhan yang Pertumbuhan menjebuk Rata-rata pertumbuhan menjebuk 16% Angka ini sebenarnya tergolong besar Karena cenderungnya ketika Perusahaan itu bertumbuh dengan CAGR Di atas 10 saja itu sebenarnya udah tergolong besar Ya Gitu dan Yang paling menarik adalah ROI dan NPM nya Ketika 2015 sampai 2017 ROI nya itu di atas 40% 57% 61% Sangat luar biasa Luar biasa Dan NPM nya Berada atau margin laba bersihnya itu Berada di sekitar 27% 31% 30% Sangat-sangat besar Inilah yang Kita bisa lihat bahwa Memang dia adalah perusahaan Pengelola kendaraan terminal terbesar Dengan kekuatan monopolinya itu Sehingga menghasilkan Profitabilitas yang luar biasa Nah pertanyaannya Kenapa di 2017 ke 2018 ROI nya itu drop Dan di 2018 ke 2019 Juga itu semakin drop Jawabannya adalah Ketika mereka mulai Mencatatkan Apa IPO Jadi ketika mereka IPO Teman-teman mereka dapat pendanaan dong Dapat pendanaan Ekuitasnya mereka itu jadi bengkak Karena saking banyaknya itu pendanaan Sedangkan dari ekuitasnya itu Mereka belum Adam Tandukuti Belum bisa untuk Menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi lagi Belum dimaksimalin Belum dimaksimalin Sehingga ROI nya turun Gitu Jadi kayak Udah dikasih uang 50 juta Tapi belum Belum dipakai semuanya Gitu Jadi ROI nya masih Turun Oke Drik ini yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu melihat Dalam sesuatu presentasi emiten Mereka menyebutkan yang namanya CAGR CAGR itu adalah Pertumbuhan rata-rataan Drik Jadi kalau misalnya dilihat disini CAGR ini apa nih? CAGR pendapatan apa? Pendapatan Pendapatan Jadi kalau bisa dilihat Rata-rata pertumbuhan pendapatannya Si IPCC Dari 2015 Sampai 2019 Pertahun itu kurang lebih 16% Itu kenaikannya Ya Pendapatannya CAGR nya ya? Ya dan ini kalau misalnya besar enggak? Besar kalau misalnya kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia Jelas Dia jauh lebih besar Drik Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia kan di tahun-tahun itu kan 5 persenan kan? Berarti Tiga kali lipatnya Di satu sisi Benar yang harus di Gilbert Di sebelah kiri sana Kalau lo lihat ROE nya itu memang besar banget Tapi setelah IPO Dia turun Karena Ekuitasnya yang nambah gede Karena gini Drik Setiap perusahaan yang IPO Dia harus mencatatkan Di neraca itu Dia dapet cash Dapet duit kan Di bagian bawahnya itu Dia harus mencatatkan sebagai pertambahan di ekuitasnya Nah ROE nya Laba dibagi Ekuitasnya Ekuitasnya nambah signifikan Labanya naik Tapi kenaikannya enggak sedikit Kenaikan jumlah ekuitasnya Bukan berarti jelek loh ini Ini karena memang Penambahan ekuitasnya itu signifikan Gitu Penambahan ekuitasnya signifikan Berarti kuncinya memaksimalkan ekuitasnya dia Iya betul Oke Nah disini memang data Mengenai Export Import dari Segmen dari bisnisnya Si IPCC ini Kita lihat yang di sudut Diurusin lah ya Ya diurusin Memang yang paling besar itu CBU-CBO itu Completely built up Atau kayak mobil Yang langsung di ekspor Langsung jadi Oh mobil jadi Mobil utuh Bukan rakitan lagi ya Bukan rakitan Jadi sebenarnya kalau kita Tahu bahwa sebenarnya Indonesia itu Cukup unik pak Dia ternyata Kalau untuk mobil Presentasi importnya itu dikit banget Yang besarnya itu ekspor Karena kalau importin Kebanyakan cuma Import kayak mobil kendaraan bermewah Kendaraan mewah Sedangkan ekspor Nah ekspornya Yang mereka langsung bikin disini Kayak Toyota Mereka udah ada lisensi tuh Mereka ekspor kemana? Ke Filipina Itu mereka akan Ekspor salah satunya itu ke Filipina Setahu saya Dan memang yang presentasi terbesarnya itu Oleh si mobil tadi Yang CBU ini Sedangkan track bus Heavy equipment Atau spare part itu dikit Nah kenapa di 2019 Yang kayak tadi Pendapatannya meningkat Tapi hanya meningkat kecil Itu karena memang Heavy equipment Atau alat berat waktu itu Permintaannya Untuk ekspor atau import itu turun Karena memang harga komunitas kan lagi turun Jadi memang korelasinya ini sangat bergantung dengan ekonomi Indonesia Berarti kalau kita lihat dari sisi Kontribusi di pendapatannya dia Yang paling terbesar itu adalah CBU tadi ya Completely built up ya Jadi mobil yang siap di ekspor Mobil utuh Mobil utuh ya Itu berarti sebenarnya mau mobilnya itu di ekspor atau di import Dia juga yang ngerjain berarti di pelabuhan kan Berarti narasinya dia Kalau pemerintah itu Bisa menarik banyak produsen otomotif di Indonesia Untuk produksi di sini Dan untuk dijual keluar Bener gak? Betul Berarti dia akan sangat diuntungkan sekali Berarti dia salah satu yang akan kena imbas dari Omnibus Low sih harusnya Nah iya bener ya Belum muncul ya Omnibus Low ya Iya Oke Tunggu sebentar Oke silahkan lanjut Bro Gil Oke berarti kalau kita lihat Meskipun dari sisi komoditas itu turun Penjualan heavy equipmentnya dia Kayak misalnya eskavator ya kan Kalau misalnya komoditas itu kan lu perlu Apa Berat kan ya buat batubara Buat komoditas Dia Gak terlalu terpengaruh sebenarnya Berarti ya Yes Kenapa? Karena dia fokus di kendaraan Ini kendaraan pribadi maksudnya kan Yang di ekspor dimana ya Yang di pribadi kan Oke Spare part adalah kontribusi terbesar kedua Oke Ini spare partnya spare part untuk mobil Untuk semuanya sih pak Untuk semuanya Nah di sudut kanan sana kita melihat bahwa sebenarnya porsi paling besar itu jasa terminal Jasa terminal itu apa yang ini? Export importnya ini jasa bongkar muat Tadi servis-servisnya Itu mengenai jasa-jasa terminalnya itu Makanya fokusnya mereka disitu Nah jasa-jasa value editnya tadi yang kita bilang Ada masuk di jasa barang, rupa-rupa usaha, dan pengusahaan tanah, bangunan air dan listrik Jadi sebenarnya IPCC ini sebenarnya bukan hanya mengelola si terminal Tapi mereka juga ada value editnya kayak Seperti yang kita bilang tadi pengecetan Tapi mereka ada juga yang kayak istilahnya roro apa itu Yang kayak pulau dengan pulau yang kecil Itu mereka yang Roro apa gitu ya? Mereka yang ini, angkut Jadi mereka ada jasa itu kayak kalau cuma pulaunya Cuma di Nggak terlalu jauh Nggak terlalu jauh mereka yang bisa angkut Angkut ke sana Jadi gitu Itu jasa barangnya dia? Jasa barangnya dia disitu Nah disini kita lihat mengenai perbandingan dari pendapatannya di sebelah kiri Memang kalau secara dari semester 1 kita bandingkan memang dia naik Tapi kalau secara perbandingan dari kuartal 1 memang dia naik Tapi kalau memang semester satunya memang dia turun Gitu Nah disudut kanan itu kita melihat mengenai ekspor CBU mulai pulih Gitu kita lihat waktu sempat memang jatuh di bulan Mei Itu dia perlahan-perlahan mulai pulih tuh Si ekspor dari CBU dari si IPCC ini Kembali lagi seperti yang selalu Pak Fat bilang Ingat narasi dari jelek banget menjadi jelek Nah itu bagus Walaupun memang secara tahunan ekspornya mereka ini memang turun Tetapi secara kuartal dari secara bulan Memang udah mulai meningkat tuh Udah mulai ada perbaikan Dari si ekspor CBU ini Kenapa? Karena memang sebelumnya ketika mau mengekspor itu banyak negara yang lagi menutup Menutup keran Menirma barangnya Iya 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 betul Gitu makanya drop Berarti kalau misalnya kita lihat dari si pendapatannya si IPCC Dibandingkan tahun 2019 Untuk periode kuartal 1 Masih lebih bagus daripada tahun sebelumnya sebenarnya Yes betul Tapi pas masuk lu ke kuartal 2 Atau total keseluruhan secara semester 1 Dia drop Dropnya lumayan besar Kalau misalnya dilihat kan dari Ini secara Ini miliar apa unit apa? Miliar Yang kiri Yang kiri miliar yang sebelah unit Oke Disini kelihatan bahwa turunnya cukup signifikan Oke Pendapatannya Disatu sisi memang Narasi itu penting kan ya Nah ini narasinya memang kalau kita lihat Ekspor CBU ini mulai pulih Jadi kalau misalnya kita melihat negara-negara di luar sana sudah membuka Nggak ada lockdown lagi Terus vaksin udah mulai ditemukan Sebenarnya vaksin ditemukan tuh salah satu diuntungan adalah dia juga nih Betul dong Karena dia Semua ekonomi Iya karena dikawari ekonomi Orang mulai beraktifitas lagi Orang bisa beli kendaraan lagi Orang dari luar sana akan impor kendaraan lagi Dia akan diuntungkan dari keadaan tersebut Oke oke Nah disini mengenai capture dan tangkapan layar dari Review dari pendapatannya mereka Leporan keuangannya mereka Labah ruginya mereka di semester saat ini Kita melihat memang secara pendapatan operasi Yang paling pertama memang itu turun Tetapi yang paling signifikan turun adalah labah kotornya Kenapa labah kotornya turun? Karena beban pokok pendapatannya itu naik Karena ternyata porsi amortisasinya mereka itu besar Oh Nah itulah yang menyebabkan beban pokok pendapatannya naik Karena amortisasi itu besar Apakah amortisasi ini berbahaya? Sebenarnya nggak juga karena non-case kan pak? Non-case Non-case gitu Terus yang kedua yang Membuat mereka sebenarnya mencatatkan rugi di semester 1 Ini kita lihat labah tahun berjalannya itu Dari sebelumnya untung 90M Menjadi rugi 12 juta Eh 200 juta Ini karena beban keuangannya mereka itu naik signifikan Oke Beban keuangan yang sekitar 20M itu Yang dalam kurung 20M Kenapa? Karena ini sesuai dengan penerapan PSAK 73 Jadi Beban keuangannya mereka ini Komposisinya itu adalah Beban liabilitas sewa Liabilitas sewanya itu yang naik signifikan Kenapa? Karena memang penerapan PSAK 73 Mengenai pengakuan sewa Mulai di Januari 2020 Supaya lebih konservatif ya Supaya lebih konservatif Jadi segala Segala bentuk sewa yang sebenarnya Sebelumnya tidak dicatatkan di laporan keuangan itu Harus diakui Karena sebelumnya di PSAK 30 Kalau nggak salah itu Dia itu hanya menggunakan Jadi di pencatatannya itu tidak dicatat Tetapi ketika di PSAK 73 Mereka itu Dianjurkan untuk mengakui Jadi dianggap mengendalikan Jadi ketika dianggap mengendalikan Segala bentuk sewa itu akan dimasukkan Gitu Jadi kayak lapang Kayak misalnya saya operator penerbangan nih Pesawat-pesawat yang diparkir Yang diparkir Di tempat saya itu harus saya akui Sebagai apa? Sebagai liabilitas Gitu Makanya membengkak nih Tujuannya apa? Sebenarnya nggak terlalu berbaik Karena untuk pengakuan Lebih konservatif lagi Supaya melihat sebenarnya Kesehatan perusahaan ini seperti apa Liquiditasnya seperti apa Kan kalau nggak diakui itu Cenderung kayak sehat banget nih perusahaan Padahal dia sebenarnya punya kontrak Gitu Ini kalau misalnya dilihat ya Bapak Ibu ya Dari sisi laporan keuangan Yang diambil sama Gilbert Berdasarkan semester 1 Kelihatan memang Secara pendapatan Itu pendapatan operasinya memang turun Tapi memang Yang bikin laba kotornya turunnya lebih dalam lagi Karena memang Dari sisi beban pokok pendapatannya Dimana disitu ada amortisasi Biaya amortisasi Yang naik Berarti ya Jadi sehingga bikin laba kotornya itu Lebih turunnya lebih Sebebihkan lagi Di satu sisi Ditambah lagi Adanya pencatatan beban keuangan Berdasarkan aturan PSAK yang baru Jadi PSAK itu adalah Penerapan standar akutansi Jadi ketika itu ada aturan baru Dia harus melakukan apa yang Penyesuaian Iya penyesuaian Akhirnya Kalau dilihat di beban keuangan Naiknya signifikan banget Berarti beban keuangan ini naik Bukan karena dia pinjem ya Bukan Tapi liabilitas sewa Beban sewanya Gitu Bukan utang bank begitu Sewa doang ya Sewa doang Next Nah inilah sebenarnya yang resiko Dari si CBP Ini kayaknya selain terakhir Ya resiko Satu sangat bergantung Terhadap ekspor-import Jadi ketika ekonomi bagus Ketika ekspor lancar Import lancar Mereka ini sangat diuntungkan Di satu sisi ketika Harga komunitas turun Berarti ekspor Export-import dari alat berat Itu akan turun Jadi memang sangat bergantung Dengan situasi ekonomi Gitu Dan yang kedua Mengenai cerita ini Sebenarnya yang sangat ditunggu Yaitu pelabuhan Patimban Oke Jadi ceritanya Pelabuhan Pak Jokowi Lagi coba untuk Menggempur Apa namanya Mendorong 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 untuk pembangunan Pelabuhan Patimban Agar bisa dioperasikan nih Pelabuhan Patimban ini Yang akan sebenarnya menjadi Salah satu pelabuhan terbesar nanti Selain Tanjung Priok ini Jadi Pak Jokowi selama ini melihat Di Tanjung Priok ini overload Pak Jadi dengan adanya Pelabuhan Patimban diharapkan Semua kendaraan itu Keluar masuknya itu lebih lancar Gitu di Nah Yang sisi positifnya Ketika nanti Si IPCC ini bisa menjadi operator Dari si pelabuhan Patimban ini Yang akan direncanakan Selesai di 2027 nanti Itu sebenarnya akan bagus Karena kenapa? Karena memperbesar Pangasanya si CBP ini Dia akan tetap menjadi monopoli Wow Dalam kendaraan terminal Tapi di satu Di sisi lain Ketika dia tidak bisa menjadi operator Di Pelabuhan Patimban Itu akan menggerus tuh Yang sebelumnya dia menguasai Export-import kendaraan terminal Ketika mulai ada pesaingannya Pesaingannya berarti Marginnya akan mulai terbagi Terbagi betul Gitu Tapi yang sejauh ini Yang mengenai operator Dari Pelabuhan Patimban Pak Jokowi bilang bahwa Itu harus dikelola oleh swasta Jadi pelindo dua Gak bisa menjadi pengelolanya tuh Karena BUMN Karena BUMN Udah Dikelola oleh swasta Dan yang sampai sekarang Itu yang udah Yang udah lolos Prakualifikasi itu Konsorsium dari Si Pak CT CT Tanjung Itu terdiri dari CT Corp Ada indika energi Ada terminal apa Itu pokoknya ada empat dah mereka Mereka itu satu konsorsium tuh Sedangkan konsorsium lain Yang dinyatakan belum lolos itu Konsorsium dari Si Kija dengan SMDR Atau Samudera Indonesia Mereka bergabung Tapi yang lolos ini Yang CT Corp ini CT Corp Sejauh ini Sejauh ini Belum resmi lolos Prakualifikasi Iya Tetapi untuk resminya Belum jadi sebenarnya Masih ada peluang Untuk yang lain IPCC juga termasuk IPCC enggak IPCC dibawa pelindo Tapi Bagusnya Ketika nanti Kita tahu bahwa IPCC ini kan Satu-satunya nih Yang pengelola kendaraan terminal Dengan segudang pengalaman lah Kalau seandainya nanti CT Corp ini Mengganing IPCC itu bagus Bisa? Bisa harusnya bisa Karena dia satu-satunya Kalau mereka untuk membangun Apa namanya Perusahaan yang untuk mengelola itu Sebenarnya butuh waktu kan Mbak Butuh waktu Butuh pengalaman Sedangkan satu-satunya ini IPCC nih Untuk kendaraan terminal Jadi mereka masih ada Secercah harapan lah Untuk itu Kena imbasnya Kena imbasnya Ini gara-gara tadi Gabet bilang Masalah Patimban Gue ngecek Patimban itu dimana sih Jadi Patimban ini Berdasarkan data diri Google ya Ini ada di Kabupaten Subang Jawa Barat Subang itu berarti Ininya SSIA ya Jadi Jadi ini Jadi Bapak Ibu ya Serunya di pasar modal itu Selalu itu ada benang merah Mana-mana Nanti si ini yang beli Si ini yang punya lahan Dia lagi bangun Ada lagun Perumahan modern Itu bedah Kita fokus di IPCC dulu Nah ini kalau misalnya kita lihat Saya gak tahu Seberapa besar Patimban ini Akan 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 Antinya gitu ya Tapi kalau memang Dia bisa menjadi salah satu alternatif Setelah Tanjung Priuk Berarti ini Menjadi lampu kuningnya Sebenarnya kan Karena Pak Kalau misalnya IPCC ini Tidak ada kontribusi Di Patimban ini Bisa jadi Bisa jadi Akan menggerus Market share-nya dia Dari sisi Export-import Untuk kendaraan kan Gitu Oke Sekian Tapi kalau kita tahu Bahwa sebenarnya Kalau Patimban ini Kayaknya yang lebih dekat Dengan ini deh Industri otomotif Bekasi, Cikaras Aku kurang tahu Kalau mengenai letaknya Tapi Gak Kayaknya kalau Misalnya Dari peta ini Dia itu tuh Daerah dari mana ya Bukannya dekat Kerawang itu Bang Bukan Bukan Ini Gak tahu radiusnya ya Saya gak tahu Ntar takut salah Lagi kita ngomong Tapi dia itu Area-area dekat Subang Terus Purwakarta Ya ada Cikampaknya juga Sini Tapi dia arahnya tuh Arah ke Utara Kalau gue gak teripet Tadi sini Iya benar Oke Lanjut Gitu Sudah Oke sebenarnya Ada hal-hal juga Yang bisa kita perhatikan Si IPCC ini ya Enrik ya Si IPCC ini tuh Kalau misalnya Kita perhatiin ya Kalau Bapak Ibu Buka Data Dia itu Salah satu perusahaan Yang Sebentar Oke Dividend payout ratio nya Lumayan Besar sih ya Kalau ngerti Ya 2018 Itu dia ada 57% Di tahun 2019 Itu dia ada 70% lebih ya 75% 76% Dividend payout ratio nya Jadi Kalau Ngeliat dengan Dividend payout ratio Sebesar ini Dan harganya Itu normalnya Dia harga di atas Ini kan harganya Kalau gue gak salah Jauh ya Dari harga awal tahun ya Karena harga awal tahunnya Si IPCC itu Ada di Berapa 1215 Kalau gak salah Wow IPO nya Wow Awal tahun itu Enggak Awal tahun dia ada di 600an Oh ya Cuma kalau ngomong Dia waktu IPO Harga IPO nya itu 2700 Jadi pernah di harga 1700 Jadi Ya gue gak tau Apakah akan Gisaran lagi Apakah gue gak tau Tapi yang Tapi yang jelas Yang jelas gini Setiap perusahaan Selalu akan narasinya Andri IPCC ini Ada plus minusnya Yang kita bahas tadi Kita ngomong dari sisi Minusnya dulu lah Jangan ngomong plusnya Minusnya tadi adalah Masalah patimban tadi Benar kata Gilbert Kalau sampai patimban Itu jadi besar Itu bisa ngambil market sharenya IPCC Kalau IPCC Tidak dilibatkan Sama sekali Karena Pak Jokowi Sudah ngasih statement Bahwa yang ngelola Harus swasta Betul Di satu sisi memang Saat ini terbesar Untuk bongkar muat kendaraan Ya dia yang megang Dan tadi kan Lu bilang kan Patimban selesai tahun berapa? 2027 2027 Untuk semua tahapnya Untuk semua tahapannya Kalau semuanya on track On progres Sesuai lah ya Baratnya Kita masih harus menunggu 7 tahun lagi kan Berarti Ya harusnya Masih dia dulu Sementara ini Yang akan memegang Semua yang berhubungan Dengan ekspor-impor kendaraan Terutama ya Yang ada di Indonesia Wow Harga wajarnya Pak Pat Harga wajarnya ya Silahkan masuk ke sana Pak Pat Atau ada reload ya Langsung Bukannya ada Langsung aja Kalau dilihat ya Dia setahu gue itu Sekarang pernya tuh Tergolong gak besar ya Sekarang Atau udah masih Langsung sambungin aja Langsung sambungin aja Excel Wah seru ini PCC Memang saham ini Likuditasnya gak besar Jadi kalau misal Bapak Ibu perhatiin Saham ini Likuditasnya tuh yang 1M 2M Transaksi setiap harinya Jadi Gak yang tergolong besar Gitu loh Bisa? Bisa bisa Ini kan kalau misalnya Kita lihat ya Saat ini ya Keadaannya si PCC ya Pernya dia berapa Pak? Ah iya baru Baru dua ini sih Nah Coba tulis Tulis dari atas Dari atas Dari atas Biar kelihatan Oke Harga wadah IPCC Ini kita Bukan berarti pasti Seperti ini Kita coba Membedah Coba menghitung Dengan cara yang Sangat sederhana Sekali Sebenarnya Jadi kalau misalnya Kita lihat Pairnya dia itu Tahun 2014 2019 itu Ada di Kisah Robert 15,25 15,25 kali 13,86 kali ya Oke Sekarang IPS nya dia Minus Oh IPS nya minus Ini yang jadi masalah kan IPS nya minus Terus gimana dong Kalau misalnya IPS nya minus Nah ini kita bisa Ngeliat dengan cara Seperti ini Itu apa tadi Itu apa tadi Pairnya Menghitung pair dulu ya Artorata pairnya ya Dari 2018 Ke 2019 Betul Jadi kan kalau misalnya Sekarang Lu susah Ngitung nilai wajar Nggak bisa Orang dia lagi Minus IPS nya Tapi kalau misalnya Kita ngeliat IPS nya beberapa Tahun yang lalu Nah Lu masukin IPS Beberapa tahun yang lalu Berapa Ngomong valuasi buat tahun depan Berarti kan Kalau misalnya Di tahun 2020 ini Udah pasti drop Karena kalau gue liat IPS di kuartal 1 nya aja Udah lebih rendah Daripada tahun sebelumnya Oke Dan di kuartal 2 Udah minus nih IPS nya Berarti Kita ngomong Kedepannya Seandainya Kita ngomong seandainya Ngomong gampangnya Seandainya IPCC ini membaik Di 2021 Seandainya loh Seandainya IPS nya Kita rata-ratain aja Atau Atau Di 2021 IPS nya sama Kayak Di 74 2019 Oke Ini Kita hitung Pake cara paling gampang aja Rata-ratain aja Kita pake IPS terjelek aja Yang 74 ini Kita pake IPS nya Yang 74 Berarti Masukin IPS Asumsinya 74 Berarti Nilai wajarnya Gue akan menghitung Cara yang paling sederhana Sekonservatif mungkin Oke Kalau seandainya Si IPCC ini Mulai membaik Setidaknya Kondisinya balik lah Kayak 2019 Berarti dong Harga wajarnya sama dong Gimana Gue akan pake Pairnya Pair yang Rata-rata 14 kali Gue akan kaliin Pair yang rata-rata Akan gue kali Yang 74 Jadi kalau Seandainya Ini kan cara yang Paling Sederhana Sekali Kan kita tahu Bahwa tahun 2020 Adalah Keadaan dimana Covid Semua kena imbasnya Tapi kita lihat Bahwa Vaksin depan mata Adanya Omnibus Dan Pestimus dari pemerintah Yang membuat Banyaknya Orang yang akan Bangun pabrik disini Terutama Kalau gue dengar Pabrik otomotif kan banyak Ada Hyundai Bikin mobil listrik Ada si Tesla Bikin baterai disini Berarti kan Spare part Dan yang berhubungan Yang si Dio Akan berimbas dengan dia Seandainya Kinerja dia itu Gak lebih baik Daripada 2019 Di 2021 itu Sama lah Kayak 2019 Berarti Harga wajarnya Si IPCC Saya akan menggunakan Harga IPS 74 Dan pake Pairnya tuh Rata-rata 2018-2019 Pak Ini kan pendek banget ya Namanya juga Valuasi Sendih kan Jangan terlalu Gede lah pak 14 Itu kan rata-ratanya Karena di 2018 Itu kan tinggi Yaudah bert Rubah deh Pairnya Jadiin 10 kali aja deh Gak usah 14 deh Rubah deh Pair average-nya Jadi 10 kali 10 740 Wow Sekarang harga sekarang Berapa bert? Harga sekarang berapa? 400 438 438 Berarti Kalau seandainya Saya pake valuasi Yang lebih sederhana lagi Pairnya saya bikin Hanya 10 kali Dimana itu jauh Di bawah rata-rata Dia selama 2 tahun terakhir Pakai IPS-nya IPS tahun 2019 Yang dimana itu Harusnya termasuk konservatif Itu berarti Harga wajarnya adalah Pair yang digunakan Dikalikan IPS yang kita gunakan Wow Sama dengan 740 Harga sekarang 438 Nah tinggal balik lagi Apakah menurut Bapak Ibu Valuasi ini masuk akal atau enggak? Pak menurut saya Harusnya IPS-nya gak langsung setinggi itu Turun dulu Pak Karena namanya recovery Terserah Pak Seharusnya Pairnya lebih tinggi lagi Karena kan ini satu-satunya Di Indonesia yang paling besar Balik lagi ke Bapak Ibu Valuasi adalah seni Gimana caranya kita mencari celah Yang kita mengerti Ceritanya ada Narasinya ada Dan itu akan mencerminkan Nilai wajarnya Si emiten tersebut Oke Mantap Nah ini ada informasi Bapak ya Iya Dari Pak Robi Masih terkait IPCC Pelindo 2 sekarang Sedang membangun Pelabuhan Kijing Di Pontianak Yang akan menjadi Gerbang ekspor-impor Di Kalimantan Oke Operatornya tentunya Ke IPCC Jadi prospeknya Bagus menurut saya Oh iya tidak hanya pelabuhan saja Ekosistem industri Juga dibangun di sana Pergudangan Dan Dan lainnya IPCC juga Telah sepakat dengan Aneka Tambang Yang bersama Inalum Dan investor asal Cina Mendirikan pabrik smelter Alumina Di Mampawah Oke IPCC juga sudah sepakat Dengan pabrik-pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit Di Kalimantan Barat Untuk Mengapalkan Hasil produksinya Lewat Kijing Oke Terima kasih informasinya Untuk Pak Timban Sepertinya IPCC Tidak bisa masuk Betul Karena Conflik of interest Betul Mantap Betul Jadi memang Saya juga melihat bahwa Di Pelindo 1 Eh di Pelindo 3 Kalau gak salah Yang di bagian Kalimantan Dengan di bagian di Makassar IPCC juga sebenarnya Sudah ada kerjasama Pak Jadi IPCC juga yang mengelola Mengenai pelabuhan Dari yang di Makassar itu Dengan yang di Puntianak Dan Pekanbaru Kalau gak saya Kalau saya gak salah ingat Tetapi ingat Untuk fokus kendaraan Itu hanya lewat Tanjung Prio Kalau disana itu hanya fokus ke Komoditas Yes Gitu Jadi mungkin pendapatannya mereka Ada tambahan Tapi gak sesiknifikan Yang ada di Tanjung Prio Tadi Oke Ada tambahan pendapatan Dan diversifikasi portfolio Diversifikasi portfolio Karena kan selama ini kan Mayoritas dari kendaraan Kendaraan Tapi kalau seluruhnya nanti Kalimantan yang memegang IPCC Iya gak tau Kan itu kan masih Itu kan berarti ada narasi lanjutan kan Makanya Bapak Ibu Ketika membedas suatu emiten Kita perhatikan narasinya dia Wow Dari sisi angkanya Dari sisi ceritanya Kedepannya akan seperti apa Tidak hanya dari sisi potensinya Tapi dari sisi risikonya Harus kita perhatikan kan Jadi Dari risiko Maupun dari potensinya Narasinya akan selalu ada Itu yang akan membuat Harga sahamnya itu akan naik Atau akan turun ke depannya Siap Thank you Bro Gilbert Thank you Bapak Dan thank you Sobat Investor Yang memberikan informasi pada kita ya Makasih banyak semuanya Nanti kita Masuk lagi di Bedah emiten berikutnya Kira-kira Saham apa yang bakal kita bedah nih ya Sobat Investor bisa request Kita bedah emitennya Sobat Investor Terima kasih telah menonton